Pemirsa video dengan narasi anggota Polres Binjai, Sumatera Utara menjebak keluarga terkait narkoba viral di media sosial. Namun, Kapolres Binjai menegaskan tidak ada rekayasa dalam video yang viral tersebut. Video penangkapan seorang pemuda di warung internet Jalan Jenderal Gatos Subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara oleh polisi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, seorang pemuda datang memanggil temannya sedang bermain game di warnet dan memberikan pungkusan kecil yang diduga narkoba. Tiba-tiba, pemuda yang menerima pungkusan ini ditangkap oleh polisi yang datang dengan mengendari sepeda motor. Namun anehnya, pria yang memberikan pungkusan itu justru dibiarkan pergi. Kasatreskrim Polres Binjai menyatakan penangkapan pemuda ini tidak ada rekayasa dan sesuai prosedur berdasarkan laporan dari masyarakat. Ini semua terkait dengan adanya laporan daripada salah satu kepala lurah di Binjai Barat. Lurah Binjai Barat, tolong Pak dibantu di cek, kita cek kita dalami lokasi tersebut, kita cek yang ada di Jalan Gatos Subroto, seputaran Simpang Pertanian. Dan itulah awalnya penyampaian-penyampaian daripada lurah, kita dalami, maka kita langsung pemantauan, kita selidiki benar adanya. Waren ini kan keluar masuk dan ini nggak ada batasan sampai tengah malam. Kalau selama itu tidak ada masalah, artinya bahwa itu memang sudah prosedur, surat petugas kita lengkapi, ya, apapun itu nanti kita akan dalami, Pak. Meski demikian, polisi akan menyelidiki dugaan jebakan ini dengan memanggil dua anggota kepolisian yang menangkap pemuda tersebut. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, AINews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas dugaan polisi yang menjebak warga terkait narkoba, sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, dan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Benny dan Pak Sugeng. Selamat sore. Baik, selamat sore. Namun, Pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita bersama Pak Benny dan Pak Sugeng, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan Kapolres Binjai yang menyatakan proses hukum tetap dilanjutkan terhadap tersangka berikut ini. Sampaikan fakta hukum yang kita temukan, saya tidak mengomentari isi konten yang beredar, tapi fakta hukum yang kita temukan, kedua belah pihak dalam hal ini tersangka RN dan saudara ET mengakui bahwa keduanya saling kenal. Kedua, mengakui bahwa mereka sudah pernah menggunakan sabu. Ketiga, bahwa mereka mengakui bahwa sabu yang saat itu di bawah penguasa mereka, rencananya akan digunakan secara... Ya, itu dia keterangan dari Kapolres Binjai terkait kasus yang viral ini, dia mengatakan bahwa kasus ini akan terus dilanjutkan. Saya akan mulai diskusi kita, saya ingin ke Pak Benny, Pak Benny ada dugaan katanya jebak, menjebak begitu yang dilakukan oleh anggota Kapolres Binjai terhadap seseorang. Apakah modus seperti ini bisa diketahui, Pak Benny? Baik, tentunya saya ingin menyampaikan yang pertama, kita semua sering mengalami di mana kita menerima berita yang viral di media sosial, dengan fakta di lapangan, setelah dicek tentu ternyata tidak sinkron atau tidak cocok. Artinya, yang viral ini tentunya mungkin disebarkan oleh via tertentu, mungkin yang tidak suka dengan aparat dan sebagainya, dengan tujuan tertentu tersebut. Tapi setelah ditangani, ternyata berbeda. Nah ini kita perlu cermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa sudah ada pengakuan dari para tersangka. Saya ingin menyampaikan bahwa di Undang-Undang Narkotika memang diatur apa yang namanya undercover buy, ada yang namanya control delivery. Dua kewenangan itu khusus hanya untuk kasus narkoba. Kenapa? Karena kasus narkoba ini menyangkut jaringan, menyangkut sidikat yang cukup rapi, tertutup, bahkan sistem sel terputus. Sehingga pembuat Undang-Undang akhirnya memberikan kewenangan khusus. Ini tidak berlaku di tindak pidana lain. Jadi undercover buy, penyidik, penyelidik diberi kewenangan untuk menyamar, pura-pura membeli, untuk nanti mendapatkan barang bukti dan secara bertahap untuk mengungkap jaringannya ke atas. Tetapi dalam pelaksanaannya, ini ada aturannya. Harus ada surat perintah, penyelidikan, penyelidikan, kemudian sudah harus melaporkan ketika barang bukti hasil pembelian pertama. Kan biasanya bertahap beli sedikit, makin gede, makin gede. Ini semua harus ada berita acaranya dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika sampai titik tertentu sudah tergambar sidikatnya, baru ditangkap semua. Inilah salah satu kemenangan yang diberikan. Yang kedua, yang namanya control delivery, ini penyerahan dalam pengawasan. Contoh seperti ini, ada kurir masuk dari luar negeri bakoper. Sudah terdeteksi ketika diperiksa X-ray. Maka petugas biar cukai ketika menyentuh koordinasi dengan kepolisian atau BNN, nanti akan menyampaikan, kita ikuti dia akan nyerahkan ke siapa. Supaya nanti terungkap siapa penerima terakhir. Mulailah nanti diatur operasi, pura-pura menyamar jadi sopir, si kurir ini naik, diantar ke suatu tempat, setelah ada serah terima, baru ditangkap. Nah ini dilakukan supaya terungkap siapa yang mengirim, siapa memesan, siapa yang mengantar, dan siapa yang terima. Inilah bedanya dengan tindak-bedanya yang lain. Nah dalam implementasi di lapangan, ini perlu diatur, sudah ada SOP-nya. Bagaimana control delivery dilakukan, bagaimana undercover by dilakukan. Nah ini perlu pengawasan dari pimpinan, jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan yang sudah diberikan oleh undang-undang ini. Baik, baik. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah kasus-kasus seperti ini diantaranya tadi ada dugaan anggota Polresi yang menjebak begitu sering dilaporkan? Ya saya mau menyampaikan laporan yang masuk ke IPW ya. Ada beberapa penyalahguna, pemakai gitu ya, setelah dia ditangkap, kemudian direhabilitasi, ada juga yang ditangkap beberapa orang, kemudian dia bisa damai-damai gitu ya. Saya mau menyampaikan kepada kami bahwa dia membeli narkoba, kemudian tiba-tiba baru berjalan dia ditangkap. Ya ini modusnya saman. Ini kalau saya lihat sebut operasi petik ya. Dari mana petugas tersebut bisa mengetahui si pembeli, si penyalahguna ini, kalau tidak dia mendapatkan informasi sedang ada transaksi jual-beli. Jadi ini operasi petik. Dan selalu terjadi bahwa di dalam operasi petik ini, yang ditangkap itu hanya pengguna. Nah, sementara penjualnya, pengedarnya yang pengedar kecil-kecil juga ini ya, tidak pernah kemudian ditangkap bersama dengan si pemakai. Ini jadi ada pola-pola yang digunakan memang. Kemudian kami mengklasifikasi ya. Mengklasifikasi korban yang datang ini biasanya orang yang beruang. Sehingga dia bisa kemudian rehabilitasi itu, bisa direhabilitasi dengan biayanya sendiri. Kalau tidak bisa kan harusnya negara. Nah, kemudian di dalam video viral yang tersebut kita lihat ya. Kalau dibilang penjebakan, maka yang harus ada beban membuktikan itu penjebakan kan pihak yang menyatakan menjebak korban. Korban tidak punya kemampuan untuk menyatakan atau membuktikan adanya penjebakan. Hanya namanya prasangka-prasangka. Kenapa si penjualnya tidak ditangkap? Kalau saya justru IPW mendorong ini ya, kedua polisi penangkap itu diperiksa oleh Propam, karena dia melalaikan tugas menangkap penjahat. Penjahatnya di sana itu jelas yang menggunakan baju hijau, ini penjahat ini. Kalau ini penyalahguna bisa saja disebut tersangka ya. Tapi pengedar itu penjahat. Itu harusnya ditangkap. Biasanya di dalam satu operasi penangkapan, ditangkap di tempat siapapun yang ada di lokasi itu akan diamankan untuk kemudian diklarifikasi keterangannya. Di gambar tersebut, polisi datang dua, baju hijau itu masih ada di lokasi. Bahkan dengan tenang pergi. Kalau dikatakan ini penjebakan, akan sulit buat masyarakat mengatakan klaim penjebakan mau dibuktikan seperti apa. Tetapi bahwa polisi melakukan penegakan hukum seolah-olah itu terjadi di sini. Karena kalau kita lihat ya, pasal-pasal tentang narkoba, untuk penyalahguna itu hanya dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun untuk penyalahgunaan narkoba kelas 1. Tetapi kalau untuk pengedar, itu ada sanksi yang berat dan juga denda yang tinggi sampai 10 miliar. Baik, baik. Nah, polisi kan tugasnya menangkap penjahat. Baik, baik. Artinya masing-masing juga memang ada sanksinya begitu ya, Pak Sugeng. Saya ingin kembali ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny, apakah betul jika memang ada operasi ini dilakukan oleh petugas kepolisian, namun sebagian besar penjualnya tidak ditangkap bersamaan dengan pemakainya? Ya, memang ada beberapa teknik juga yang digunakan oleh aparat. Dalam hal ini, kalau tadi saya sampaikan, ada undercover by control delivery. Ada juga yang model kita mendapatkan informasi dari informan yang memang dibina. Di luar negeri pun, di IE, kemudian apa namanya, lembaga-lembaga yang di luar pun, mereka ada sistem menanam agent di jaringan dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi juga praktek di lapangan di mana anggota ini menggunakan seseorang untuk bergabung dalam sindikat di bawah pengawasannya untuk nanti ketika sudah terjadi transaksi baru dilakukan penangkapan. Tetapi, praktek seperti ini menurut saya sangat berisiko. Di samping itu juga sangat rawan ketika nanti terjadi penyalahgunaan. Atau mungkin akan ada penilaian tidak bagus dari masyarakat. Maka, saran kami dalam hal menangani masalah narkoba ini lebih baik menggunakan pendekatan IT, kemudian sistem informan itu malah dikurangi. Kami di BNN tidak pakai informan. Semua pakai IT. Dan itu aman. Dan itu akurat informasinya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya ingin masuk ke informan yang tadi. Anda katakan informan yang dibina ini perannya bisa siapa saja, Pak Aba. Ini termasuk kurir yang barangkali memang sengaja dipertemukan dengan pembeli narkoba tersebut. Ya, untuk informan ini biasanya mereka yang punya banyak informasi atau karena pergaulannya dengan teman-temannya dia punya banyak masukan informasi baik dia berada di luar jaringan maupun dia di dalam jaringan tetapi peran dia tidak signifikan. Jadi kadang ada dia penyalahguna kemudian dia mau menceritakan semua jaringan yang dia tahu yang bersangkutan kita rehab tetapi jaringannya kita ungkap. Itu sering terjadi seperti itu. Oke, oke. Sebenarnya kita juga sudah mengundang Kapolres Binjai dalam diskusi kita sore hari ini agar lebih komprehensif diskusi kita. Namun sayang sekali yang bersangkutan berhalangan untuk bergabung bersama kami. Saya ingin kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dari video yang kita lihat bersama ini tadi dikatakan ada informan yang dibina. Apakah tanda-tanda informan yang dibina dalam tanda kutip ini juga bisa ditemukan di pria yang berbaju hijau ini dalam video? Pria berbaju hijau itu adalah penjahat. Kalau dia menyerahkan itu, menjual, dia penjahat. Bukan informan yang dibina. Tetapi tidak ditangkap oleh polisi. Karena penangkapan tersebut sebetulnya yang berada, berdekatan itu ditangkap dulu juga, diamankan, diperiksa, diklarifikasi. Ini kan tidak. Jadi di dalam namanya operasi petik yang kami kemudian wawancarai dan juga kami mendapatkan informasi, itu memang target-targetnya pengguna. Pengguna-pengguna untuk kemudian ditangkap sedemikian rupa, ada yang kemudian mendamai-damai, ada yang direhabilitasi, ada yang lanjut ke pengadilan. Kalau yang tadi itu ada menurut saya dengan sengaja melepas tuyang baju hijau. Artinya polisi tidak menjalankan tugasnya. Kita lihat tadi saya kembali mengingatkan pasal ya. Pasal tentang undang-undang narkoba. Pengguna itu ancamannya untuk golongan 1, 4, paling tinggi 4 tahun. Golongan 2, paling tinggi 2 tahun. Golongan 3, 1 tahun. Kalau kita ingin menegakkan, maka pengedarnya yang ditangkap. Karena untuk golongan 1, minimal 4 tahun, sampai dengan hukuman mati, dan juga denda. Dendanya sampai 10 miliar setinggi-tingginya. Golongan 2 juga. Golongan 2 juga. Golongan 3 juga ada denda. Kalau serius menegakkan ini, maka selain diberantas ya, pemberang itu, para pengedar, juga negara mendapatkan pemasukan, denda. Seperti itu. Kalau ini kan tidak. Ini penegakan hukum yang menurut saya tidak benar. Walaupun cukup bukti. Tidak benar. Cara begini. Dan IPW juga mendorong pada kedua polisi yang diperiksa ini, diperiksa oleh Propam ya. Dan saya minta pimpinan Polri ya, kalau menangkap seperti operasi-operasi seperti begini, harus ada, ditetapkan standar, pemenjualnya juga ditangkap. Oke. Untuk tidak ada kecurigaan bahwa polisi, hanya oknum-oknum polisi melakukan operasi petik. Baik, 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 baik. Baik, terima kasih. Pak Sugang Teguh Santoso, Ketua IPW, sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya juga ada Pak Benny Mamoto, sudah bergabung bersama kami di AINU Sore. Terima kasih, Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih, Bapak-Bapak.